Intro Ibu, aku mohon Bu, bangunlah dan buka matamu Aku telah kembali untukmu Intro Sebuah kisah paling inspiratif Dan sekaligus sebagai bahan renungan untuk kita semua yang mendengarkan Dan sebuah renungan bagi yang mau mengambil hikmah dan pelajarannya dari kisah ini Kisah yang akan mampu menguras air mata kita Mengingat kita semua mungkin saja Belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita Khususnya kepada Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita Bertaruh antara hidup dan matinya untuk kita Juga bersusah payah merawat dan membesarkan kita Dengan penuh kasih dan sayang yang begitu tulus Namun, di saat kita berpikir dan mampu membahagiakannya Beliau sudah tak ada lagi di samping kita Di saat kita berusaha membuat hatinya senang Namun beliau telah pergi untuk selamanya Sahabat, saya bagikan kisah ini Dengan harapan Kisah ini bisa mengetuk pintu hati kita semua Dan sebagai pengingat bagi diri saya pribadi khususnya Bila mana orang tua kita masih hidup Jangan pernah kita sia-siakan orang tua yang begitu tulus Mencintai dan menyayangi kita Mereka korbankan seluruh hidupnya untuk kita Dan jangan pernah kita siksa Ibu kita dengan sebuah kerinduan Ya jika orang tua kita mengharapkan kita pulang Maka pulanglah Sebelum mata Ibu kita tertutup untuk selamanya Dan setelah itu hanya tinggal penyesalan yang tiada guna Sebuah kisah yang berasal dari seorang ibu tua Yang mempunyai tiga anak Dua anak perempuan dan satu anak laki-laki Suatu kenyataan hidup telah merenggut sebagian dari kebahagiaannya Dimana beliau harus menerima suami tercintanya Meninggalkan dunia untuk selamanya Dan di saat itu pulang Ketiga anaknya masih kanak-kanak Sehingga beliau dituntut untuk membesarkan ketiga anaknya Dengan penuh cinta kasih Semampu dan semisah Beliau berperan sebagai seorang ibu dan sekaligus merangkap Sebagai seorang ayah Dengan pengorbanan dan kerja keras Dan dengan derasnya cucuran kering Beliau dapat menyekolahkan ketiga anaknya dengan baik Hanya tinggal anak yang paling kecil Yang masih duduk di bangku kuliah saat itu Sang ibu pun mengajarkan tentang banyak hal Tentang sebuah kehidupan yang tak seindah kita bayangkan Tentang rungitnya dunia yang tak semudah pandangan mata Tentang sebuah ketulusan tanpa mengharap suatu balasan Mereka hidup sederhana namun terlihat bahagia Kebahagiaan mereka terlihat dari kebersamaan ketika mereka berkumpul Tawa dan canda sering mengisi waktu luang mereka Makan bersama adalah sebuah momen sederhana namun punya makna luar biasa Sang ibu menyuapi ketiga anaknya Begitupun ketiga anaknya bergiliran untuk menyuapi ibunya Terlihat wajah ibu berseri-seri Namun kebahagiaan itu berakhir Kala kedua anaknya sudah jauh darinya Anak perempuannya sudah dinikahi seorang pengusaha Sehingga putrinya sibuk dengan pekerjaannya di kantor Dan mengurus rumah tangga barunya Dan anak laki-lakinya sebagai manajer di sebuah kape yang berada di kota besar Yang sangat jauh dari kota ibunya tinggal Sang ibu hampir setiap hari menanti kehadiran kedua anaknya Dan hampir setiap waktu Ibu selalu memeluk foto kebersamaan mereka dulu Bahkan setiap tidur pun foto itu tak lepas dari dekapannya Seolah walau ibu tak bisa memeluk anaknya secara langsung Setidaknya ibu bisa jumpa di dalam mimpinya Ibu menahan berjuta kerinduan dalam hatinya Menahan sesaknya dada sebuah penantian yang setiap hari mengisi detak-detak jantungnya Di setiap anak tungsunya pulang kuliah Dia melihat sang ibu tertidur di kursi sambil memeluk foto anaknya Dia pun tak tega dibuatnya Dan menyuruh ibunya untuk menelpon kakak-kakaknya di kota Di saat ibunya menelpon anak perempuannya Sang anak pun mematikan hpnya Karena tak ingin diganggu kesibukannya dalam pekerjaan Sang ibu mencoba menelpon anak laki-lakinya Dan dia pun tidak menjawab karena dalam keadaan sedang meeting bersama rekan kerjanya Lalu hp pun dimatikan Karena suara hp mengganggu berlangsungnya meeting tersebut Rasa rindu yang semakin mendalam Membuat kondisi ibu tidak baik-baik saja Badannya panas Batuk pun sering terdengar di telinga anak bungsunya Ketika anaknya mau membawa sang ibu ke rumah sakit Ibu pun menolaknya Dengan alasan tak ingin merepotkan Dan ibu baik-baik saja Hanya terlihat ibu selalu menangis Mendoakan ketiga anaknya di setiap sujudnya Sore itu hp ibu berdering Ibu pun dengan cepatan sangat senang Mengangkatnya karena telepon yang ia terima dari anak laki-lakinya Sang ibu langsung menanyakan Anakku Kapan kamu pulang? Ibu merindukanmu namu Dan kalau kamu pulang Jangan lupa bareng sama kakak perempuan Sang anak pun menjawab Insya Allahmu Lusa aku akan pulang Di saat ibu mendapatkan kabar akan kepulangan anaknya Wajah ibu yang tadinya terlihat sangat pujuk Dengan seketika berubah Dia sangat senang sekali Kerinduan selama ini Akan segera terlebih Sang ibu meminta pada putri bungsunya untuk membantu memasakkan makanan kesukaan kakak-kakaknya Hari yang ditunggu telah tiba Mereka pun tak kunjung Pagi Pagi, siang, malam dan sampai pagi lagi Ibu menunggu di luar menanti kehadiran kedua anaknya Di saat anak bungsunya menyuruh ibu menunggu di dalam rumah saja Ibu pun menolaknya Hampir satu minggu Ibu hanya ingin duduk di kursi depan sambil memeluk potol ketiga anaknya Hingga suatu hari terlihat wajah ibu sangat pujat sekali Sang anak pun menggandeng ibunya masuk ke dalam rumah Sambil berkata Ibu, kenapa ibu duduk di luar terus Padahalkan angin malam tak baik untuk kesehatan ibu Ibu pun menjawab Tidak apa-apa nak Ibu baik-baik saja Kamu jangan khawatirkan ibu Nak, bolehkah ibu diberikan obat? Tentu boleh bu Aku pamit dulu ya untuk beli obat Iya nak, kamu hati-hati ya Di saat anak bungsunya pergi ke warung untuk beli obat Datang seorang tetangga mengetuk pintu Dan ibu pun tak menjawab Di saat tetangga itu membuka pintu terlihat jelas Dia melihat ibu yang sedang terbaring di sebuah kursi di ruang tamu Dia pun menghampiri ibu tersebut dan mencoba membangunkan Ternyata semua badan ibu ikut goyang Di saat mengecek hidungnya, nafasnya pun sudah berhenti Di pegang tangannya, urat ladih pun sudah berhenti berdatang Tetangga pun kaget sambil berucap lirik Ternyata ibu itu telah bertulang untuk selamanya Dia pun berjalan setengah berlari Untuk mencari keberadaan anak bungsu yang sedang membeli obat untuk ibu itu Dan tidak lama Sang anak pun ditemukan oleh tetangganya di sebuah warung Dia pun sambil menangis memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia Tangisan dan jeritan pun berhampur dari sang anak Seolah tak percaya atas kepergian ibunya Dia berlari menuju rumahnya ternyata benar saja Ibunya telah pergi meninggalkannya Sang anak pun mencoba menelpon kedua kakaknya Dan semuanya menangis karena sebuah penyesalan Mereka pun segera pulang dengan derayan air mata sebuah penyesalan Mereka berkata Bu, bangunlah bu Buka matamu, aku datang untukmu Bangunlah, maafkan aku yang telah mengabaikanmu Maafkan aku, bu, yang tak menuruti panggilanmu Bu, maafkan aku yang telah menghiraukan rindumu Maafkan atas segala kelalianku Maafkan aku yang tak selalu ada di sampingmu Maafkan aku, bu Sahabat, saya mohon Jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita Luangkan sedikit waktu untuk menyapa orang tua kita Minimal menanyakan kabar dan kesehatan Selagi mereka ada Sayangi dan kasihi mereka seperti mereka mengasihi kita Berbaktilah kepada mereka Jangan pernah kau gores luka dalam hati Dan jangan pernah siksa orang tua kita dengan kerinduan Kapanpun orang tuamu menginginkan kita pulang Maka pulanglah Jangan sampai ketika kita pulang Kita dapati tubuh orang tua kita sudah terbungkus kain kafan Dan matanya sudah terpejam untuk selamanya Terima kasih sahabat telah mendengarkan kisah ini Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabba Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!